Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Karangan Imam Suyuti yaitu Lubabul Hadis bab ke-16 tentang keutamaan zakat Hadis yang pertama Zakat itu jembatan Islam Hadis riwayat obroni dari Abu Darda dan PHQ dari Ibnu Umar Zakat adalah jembatannya Islam Secara individu zakat itu menjadi jembatan bagi setiap orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT Baik secara maktuh maupun secara goyurumah Dan secara kolektif zakat itu menjadi perantara tegaknya beberapa ajaran Islam Misalnya zakat dikumpulkan lalu Dibagikan kepada mustahidnya fakir miskin Misalnya sahabililah misalnya Maka dengan dana zakat itu Sebagian ajaran Islam itu bisa berkembang dan terus berkembang Dengan kata lain Sebagian dari dana zakat itu menjadi jembatan, menjadi perantara, menjadi wasilah Berkembangnya CRI Berkembangnya ajaran I Itu az-zakatuh kontorotul is Islami Hadis yang kedua Az-zakatuh tuhrul iman Zakat itu membersihkan iman seseorang Jadi tentu secara individu Iman kita itu tidak sempurna ketika kita itu belum menunaikan zakat Banyak fakta menunjukkan kita memang sudah iman Tetapi iman kita terkadang terkotoli oleh berbagai maksiat yang kita laksanakan Nah salah satu cara untuk membersihkan iman kita Itu adalah dengan cara berzakat Berzakat Iya kan? Iya misalnya kita mendapatkan harta Sudah banyak dari somzakat Nah ini iman kita itu kan dengan kata lain ragu Terhadap ajaran Allah SWT untuk berzakat Nah untuk membersihkan keraguan tersebut Salah satu caranya adalah Keluarkan zakatnya Maka kita jadi mantap Jadi iman kita menjadi bersih Selanjutnya hadis yang ketiga Allah SWT tidak akan menerima iman seseorang terkecuali dengan zakat Walai iman aliman ala zakat ala dan iman seseorang tidak sempurna terkecuali dia sudah menunaikan zakat Dengan kata lain zakat Menjadi salah satu sebab apakah iman kita akan diterima oleh Allah SWT atau tidak Dan zakat juga menjadi sebab apakah iman kita sempurna atau tidak Nah kalau seseorang sudah menunaikan zakatnya Itu menjadi salah satu indikasi Insya Allah imannya akan diterima oleh Allah SWT Insya Allah imannya akan menjadi lebih sempurna Tentu pada akhirnya dikembalikan kepada Allah SWT Lalu yang keempat Hadisnya menjelaskan Jagalah harta kalian dengan cara berzakat Begini Kalau kita sudah punya harta Maka yang namanya harta baik secara hakiki Maupun majazik Pasti akan rusak Nah untuk menjaga supaya harta kita baik secara hakiki Maupun majazik itu tidak rusak Gimana? Salah satu caranya adalah dengan berzakat Dengan zakat Harta kita akan selamat dari berbagai macam marah bahaya Yang mungkin menimpa di dunia Insya Allah berkat zakat Sebab ada Dalili yang mengatakan Jika seseorang itu kemudian malas berzakat Maka Allah akan menahan air hujan Sehingga kemudian terjadi kemarau panjang Karena kemarau kemudian harta orang-orang menjadi rusak Secara hakiki Terima kasih Nah kalau harta yang kita punya Kemudian itu tidak kita zakati Harta tersebut kan justru menjadi rusak Menjadi sesuatu yang merusak diri kita Merusak keimanan kita Bukan sebaliknya Itu hasinu amwalakum bi zakat Ini supaya harta kita terpelihara Ya kan? Dari sesuatu yang membahayakan harta kita Sehingga menjadi membahayakan kita Salah satu caranya ada dengan cara berzakat Yang kedua sedekah Sedekah bisa menjadi salah satu media untuk beropat Bahkan banyak dalil menjelaskan bahwa beropat dengan sedekah itu Lebih ampuh dibandingkan dengan opat-opat lainnya Yang pertama bersihkan harta dengan cara berzakat Yang kedua obati orang yang sakit dengan cara bersedekah Misalnya agan-agan sakit sudah berikhtiar Kesana kemari belum sembuh Coba dengan cara bersedekah Tentu sedekah yang bertahun dan sedekah wajib Kita sama-sama introveksi ini saya dikasih Ujian oleh Allah SWT Sudah bertahun-tahun kok belum sembuh kan Kira-kira apakah saya sudah menunaikan zakat atau belum Kalau belum menunaikan zakatnya Kalau ternyata menunaikan zakat sudah Kemudian oh mungkin sedekah sunahnya belum Kemudian lakukan sedekah sunah dengan niat Menjadi obat dari penyakit yang kita derita Misalnya kita menderita penyakit kolesterol Misalnya ketika kita mau masukkan uang infak ke keropak majid Atau kesorba-sorba yang dikelar ketika pengajian Dan kita niat ya Allah mudah-mudahan dengan uang sedekah ini Penyakit yang saya cerita menjadi Sesembuh itu Maksudnya Yang ketiga Kalau kita menerima ujian Atau kita menerima musibah Atau kita menerima bala Maka jangan lupa kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghilangkan bala tersebut Siapa yang menerukan bala Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang menghilangkan bala Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ketika ada ujian Ketika ada bala Ketika ada malapetaka datang Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita inginkan Kita ulangi hadisnya yang pertama Hasinu amwalakum bizzakati Jagalah harta kalian dengan berzakat Wadawu martokum bizzakati Obatilah Orang-orang yang sakit Dengan cara bersedekah Wa adulil balai adunga'a Siapkanlah doa Untuk menolak Malapetaka Atau untuk menghilangkan malapetaka Yang kelima Hadisnya Mahalaka malun fi Barin walabahin illa biman e'zakati Tidak rusak harta Baik yang berada di daratan maupun di lautan Terkecuali dengan cara Kecuali dengan sebab Menolak zakat Nah jadi begini Salah satu sebab Harta itu rusak Baik yang di darat maupun yang di lautan Itu adalah dengan cara Karena sebab tidak berzakat Artinya begini Kalau ada seseorang yang tidak menunaikan zakat Itu kan orang berdosa kepada Allah SWT Apalagi ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya itu Karena menolak syariat zakat Itu kan dosanya bisa dosa besar Kalau seseorang sudah melaksanakan dosa besar Maka hak bagi Allah Untuk mengazab dia Baik ketika dia berada di daratan Maupun ketika dia berada di lautan Maka harta yang bertumpuk-tumpuk itu Yang belum dizakati Bisa jadi musnah Kenapa? Karena diazab oleh Allah SWT Sebab kenapa? Sebab tidak menunaikan zakat Maka harta yang melimpah ruah di lautan itu Bisa jadi diazab oleh Allah SWT Kenapa? Karena tidak menunaikan zakat Maka oleh karena itu Ketika kita kepengen Supaya harta kita tidak tertimpa musibah Baik ya harta kita yang tidak rata Maupun harta kita yang di lautan Rasulullah bersabda Hasinu amualakum bizzakat Jagalah harta kalian dengan cara menunaikan zakat Hadis yang selanjutnya Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan sholat Dan tidak sempurna sholat seseorang yang tidak menunaikan zakat Jadi kalau orang beriman wajib sholat Nah kalau orang sholat wajib Zakat Kalau sudah nih Kalau dibalik Nah itu Dengan kata lain Kalau ada seseorang tidak melaksanakan sholat Maka imannya belum sempurna Bahkan imannya bisa jadi hilang Lalu kalau ada orang tidak menunaikan zakat Bisa jadi orang tersebut Sholatnya itu tidak sempurna Bahkan mungkin sholatnya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Maka iman, sholat, dan zakat Merupakan satu kesatuan Yang saling menyempurnakan Dengan melaksanakan zakat Maka sholat kita bisa jadi sempurna Dengan melaksanakan sholat Maka iman kita menjadi sempurna Allahumma amin Nah salah satu saja Kita tidak beriman Maka tidak berartilah sholat yang kita laksanakan Maka tidak berartilah zakat yang kita tunaikan Begitupun kalau kita tidak sholat Maka iman kita tidak akan pernah sempurna Kalau kita tidak sholat Maka zakat kita tidak akan pernah sempurna Karena kita tidak sholat Begitupun sebaliknya Alhamdulillah Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman Orang-orang iman yang mau melaksanakan sholat Orang-orang iman yang mau menunaikan zakat Allahumma amin Selanjutnya hadis nomor tujuh Wahiru amwalakum bin zakati Bersihkanlah harta-harta kalian Dengan cara menunaikan zakat Jadi maka setiap harta yang belum di zakat Statusnya itu hartanya Banyak yang mengatakan kotor Kira-kira begitu Statusnya Kalau harta ya sama Misalnya kita punya uang 1 miliar Atau punya emas 500 gram Emas 500 gram seperti itu Emas ya emas bersih suci Uangnya seperti itu Bersih dan asis Tapi status kepemilikan emas kita Status kepemilikan uang kita itu adalah Untuk membersihkannya Maka diperlukan itu adalah Zakat Lalu yang ke delapan Hadisnya dikatakan Barang siapa yang wajib mengeluarkan zakat Tapi dia tidak mengeluarkannya kepada yang berhak Maka dia itu akan masuk neraka Dengan kata lain Orang yang tidak berzakat Dia berpotensi masuk ke dalam Neraka Yang hadis yang ke sembilan Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak di zakati Jadi harta yang tidak di zakati Kemungkinan besar akan menambah dosa-dosa pemiliknya Akan menambah azab-azab bagi pemiliknya Sebaliknya Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya Kemungkinan besar akan menjadi berkah Akan menjadi penolong pemiliknya Kemudian hadis yang ke sebelumnya Mana az-zakata Mana allahu ta'ala anhu Hifzul mali Barang siapa yang mencegah zakat Maka Allah itu akan Mencegah dari memelihara harta Dengan kata lain Kalau orang tidak mau berzakat Maka hartanya itu Tidak dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Orang-orang yang melakukan zakat Insya Allah Harta yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like subscribe channel ini Rabbana taqbal minna innak antas sami'ul alim Watum alayna innak antatawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astaguru kawatu bilaik Wa nafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh